Assalamualaikum bunda dan sahabatku semua hari ini aku mau berbagi tip bagaimana caranya menyimpan seledri agar tetap awet dan seger sehingga kita pada saat membutuhkan bisa kita ambil sewaktu itu di lemari es ya ikuti proses penyimpanannya ya bunda selamat menikmati bunda ini tip penyimpanan seledri agar awet ya ini kita pastikan dulu seledrinya dalam kondisi segar ya jadi nanti kalau disiman dia akan tahan lama ini diambil batang yang bawah sendiri ya kita gunting dulu kita potong dulu ya jadi ini masih segar kondisi seledrinya kemudian kita masukkan plastik seperti ini setelah kita masukkan plastik nanti bisa kita simpan di lemari es yang tengah ya seperti ini tinggal kita masukkan di lemari es yang tengah kemudian lagi ada yang kedua ini seledri yang masih segar kita siapkan pok ya kemudian poknya diberi sendok di bawahnya jadi tanpa tisu ini hanya sendok malah yang dikasih kemudian kita masukkan seledrinya setelah itu kita tutup dan kita masukkan lemari es yang tengah juga seperti itu bunda kemudian ini ya masuk di lemari es kemudian untuk tip yang ketiga ada lagi untuk penyimpanan seledri agar awet lebih lama ya ini kita nanti sediakan gelas gelas yang agak panjang ya gelas seperti ini kemudian kita kisah isi air tapi sedikit saja jadi nanti hanya menyentuh batang seledrinya tidak sampai menyentuh daunnya seledri seperti ini ini batangnya kemudian kita masukkan ke gelasnya jadi gelasnya isi airnya sedikit saja kemudian kita masukkan seledrinya seperti ini kemudian kita tutup kita simpan di ini samping lemari es yang pintu jadi lemari es yang pintu ya bunda menyimpannya disitu jadi ini airnya seperti ini tidak menyentuh daunnya ya airnya tidak sampai menyentuh daun ini jadi hanya sedikit yang di batangnya saja daunnya jangan sampai kena ini tahan bisa dua minggu kemarin sudah aku simpan masih bagus sekitar dua minggunya masih bagus nanti nyimpannya di pintu lemari es seperti ini jadi dekat minum-minuman ya kalau kita biasa nyimpan untuk air esnya ya ini yang sudah satu minggu yang aku kasih sendok ini masih segar sekali jadi masih hijau masih bagus ini satu minggu lebih ini kemudian ini juga yang kita simpan di gelas pakai air juga masih bagus selamat mencoba ya bunda jangan lupa like, subscribe dan tekan bunyi tanda lonceng untuk mengikuti video kami selanjutnya terima kasih assalamualaikum semoga berguna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati